Ini loh friends, ketuk kekinian yang pulen, manis, dan gurih Pokoknya enak banget Selamat mencoba ya Hai friend, assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat ketuk kekinian Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends Nyalakan tombol loncengnya Like, comment, and share Terima kasih Mari masak Bahan-bahan untuk membuat ketuk kekinian Pertama-tama kita akan mengukus singkong ya friends Ini singkongnya sudah saya kupas dan cuci bersih Ini air kukusannya sudah mendidih Singkongnya kita masukkan ya Saya juga akan sekalian mengukus kelapa parut ya Ini untuk topping ketuknya nanti Kelapanya harus digukus dulu ya Supaya nanti kelapanya ini tidak cepat basi Kita akan mengukus singkong dan kelapanya ini selama 30 menit Atau sampai singkongnya empuk Setelah 30 menit ini singkongnya saya buka dulu ya friends Dan ini sudah matang Dan ini sudah matang Pada saat mengukus kelapa tadi Saya menambahkan satu lembar daun pandan Sekarang saya akan pindahkan singkongnya ke dalam mangkuk Dan ini kelapa kukusnya akan saya tambahkan sejumput garam Supaya rasanya jadi lebih kurih Kita aduk dulu ya kelapanya Supaya garamnya tercampur rata Kemudian saya akan menghaluskan singkongnya Ini saya menggunakan chopper Singkongnya sebagian dulu ya Saya haluskan dengan chopper Karena yang sebagian saya akan coba haluskan dengan cara manual Hasilnya seperti ini Singkong yang sudah dihaluskan dengan chopper Sebelum saya haluskan secara manual Singkongnya akan saya tambahkan dengan margarin ya friends Lalu singkongnya ini saya tumbuk menggunakan ulekan ya Karena saya rasa tumbukan manual kurang halus Maka saya menghaluskannya kembali menggunakan chopper Sekarang saya akan menambahkan gula pasir ya friends Kedalam singkong yang sudah halus Boleh ditambahkan gula aren juga ya Jika suka Tapi saya hari ini ingin menggunakan gula pasir aja Saya juga menambahkan vanili bubuk ya Supaya aromanya jadi lebih wangi Aduk singkong dan gulanya ini sampai merata ya Ini saya menggunakan tangan aja biar lebih cepat Gula dan vanilinya tadi bisa juga ya friends Dicampur pada saat menghaluskan dengan chopper Tadi itu choppernya sudah penuh ya Jadi saya tidak menambahkan gula ke dalam chopper Sekarang kita akan mewarnai ketuknya Ketuknya ini saya bagi tiga bagian ya Karena nanti akan ada tiga warna Yang pertama saya akan memberikan warna kuning Sebelum menambahkan pewarna Kita pipihkan dulu ya Ketuknya ini Supaya nanti pewarna cairnya ini Tidak meleber kemana-mana Supaya warnanya cepat tercampur Saya menguleni ketuknya ini Seperti saat kita membuat roti Hasilnya seperti ini ya Ketuk yang sudah diwarnai Ada merah, kuning, dan hijau Ambil satu bagian ketuk Ini saya ambil warna hijau ya Lalu kita pipihkan ya Ketuknya ini sampai kira-kira tebalnya setengah senti Kira-kira seperti ini ya friends Hasilnya ini ketebalan sekitar setengah senti Jika sudah dirasa cukup ketebalannya Sisihkan dulu ya Yang warna hijau ini Saya juga akan memipihkan Getuk yang warna merah dan kuning Setelah semua getuk dipipihkan Kita ambil warna hijau ya friends Lalu kita tumpuk lagi dengan warna merah Dan jangan lupa untuk merapikan bagian samping-sampingnya Setelah warna merah Kita ambil lagi warna kuning Jadi getuknya ini ada tiga lapis ya friends Dengan warna yang berbeda Sekarang saya akan memotong getuknya ya friends Ini getuknya dipotong memanjang seperti ini ya Untuk memotong getuk ini Saya menggunakan scraper ya Atau bisa juga menggunakan pisau yang terbuat dari plastik Atau kalau tidak bisa juga menggunakan pisau yang dialasi plastik Setelah kita potong Ini warnanya sudah kelihatan ya Cantik banget Lalu getuknya ini kita pilih ya friends Kita pilih getuknya ini hingga membentuk bulat memanjang Setelah terbentuk bulat memanjang Ini kita potong ya friends Menjadi dua bagian Sekarang getuknya jadi lebih pendek ya Setelah kita potong jadi dua Dan ini akan kita gulung ya friends Tapi sebelum digulung kita pelintir dulu ya Seperti ini Tujuan dari di pelintir Getuknya ini Supaya nanti saat digulung itu Getuknya bisa warna-warni ya friends Kita gulung getuknya ini Dari kanan ke kiri Seperti ini ya Jika friends ingin yang simple Getuknya ini bisa langsung dipotong-potong aja ya Tanpa harus memilih terlebih dahulu Dan ini getuknya setelah digulung Dan ini getuknya sudah siap untuk dinikmati Di atasnya juga sudah saya tambahkan kelapa parut ya friends Sekarang mari kita coba Kita ambil satu getuknya Cantik ya friends Warna dan bentuknya Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget friends Singkongnya itu pulen ya Ini wajib dicoba Makasih ya Sudah nemanin saya masak Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum